Iya kan kadang jadi mulut kuduk, bener gak? Gitu, bener. Nah kamu ada mitos lain gak yang kamu pernah denger nih? Belum pernah nyoba sih, justru makanya datang ke... Kamu pernah denger, mau pernah nyoba. Eh, belum pernah denger. Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel. Nyalakan loncengnya juga ya. Tiga, dua, satu. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya, udah subscribe. Hai, selamat siang, Jeng. Aduh, Jeng, apa kabar nih? Seneng banget nih saya Nadia mulai kembali menjumpai Anda di acara yang khusus buat kita perempuan-perempuan, Aku Perempuan. Dan kali ini kita akan tampil dengan format yang berbeda nih ya. Kita akan tampil live khusus untuk Anda, tentunya dengan informasi yang lebih aktual lagi dan lebih menarik lagi nih. Misalnya nih ya, Jeng, untuk hari ini kita akan membahas mengenai memilih jenis kelamin anak. Seru banget kan? Kadang-kadang mungkin ada yang pengen punya anak perempuan semua atau laki semua, atau pengen selang-seling. Nah, ini sekarang bisa, Jeng. Boleh pilih. Tentukanlah pilihan Anda. Mau perempuan-perempuan bisa, laki juga bisa, tapi yang pasti harus ada keputusan, Jeng. Jangan setengah-setengah. Perempuan enggak, laki juga enggak. Gitu kan, repot kan? Eh, lo ngomong apaan setengah-setengah? Lo? Gue lagi lewat, bawa gerobak. Gue apa-apa hampir ke sini? Kok ada yang tersinggung ya, Jeng ya? Apa sih yang tersinggung? Nggak masuk setengah-setengah apa nih? Maksudnya setengah-setengah, jangan setengah-setengah dulu. Masuknya, hayo duduk ke sini sama aku. Nggak, coba jelasin dulu sama gue nih. Nih, semuanya nih, ada Ruben Onsu di sini. Nggak, nggak, eh. Lo jangan bahasa-bahasa sama gue, ngomongin setengah-setengah dulu. Apa kabar, Jeng Ruben? Enggak, gini lah, Jeng. Kira, panas gue jenis. Kalau gitu, manggilnya apa nih ya? Apa? Jeng Mas apa nih? Jangai, jadi kan nanggung tuh. Jangai, jangai. Iya, iya, iya. Tapi anyway, sekarang nih ya, Ruben di sini mau nemenin aku ya? Iya, pastinya. Oke, sekarang di Aku Perempuan nih, pertanyakan dari kemarin-kemarin nih, tentang jenis selanjutnya. Pertanyakan kepada orang tua? Enggak, enggak, enggak. Setelah acara ini, saya tanya langsung papa saya ini, gimana-gimananya ya. Tapi kita tunggu dulu pembahasan ya kan? Tunggu dulu, soalnya sekarang kita mau melihat sebuah tayangan ya, di mana ada seseorang perempuan yang sangat perkasa. Anda penasaran nih? Lihat yang satu ini dulu. Anak adalah anugrah. Tapi bagaimana bila sepasang suami istri mendapat anugrah yang jumlahnya mencapai 21, itulah yang dialami pasangan Mas'ud dan Halimah warga Den Pasar, Bali. 10 laki-laki dan 11 perempuan. Bagi pasangan yang menikah 29 tahun lalu ini, jenis kelamin bukan masalah. Yang penting bisa lahir selamat dan hidup dengan sehat. Yang tertua saat ini berusia 27 tahun dan yang paling muda baru lahir sepekan yang lalu. Ceweknya 10, eh cowoknya 10, ceweknya 11. Ya pertama laki, perempuan, laki, perempuan, nanti laki, laki, nanti perempuan, 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 nanti laki, 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 nanti perempuan, laki, perempuan, perempuan, gitu dia. Pasangan Mas'ud dan Halimah bekerja sebagai tukang celup batik dengan penghasilan pas-pasan. Mereka terpaksa menitipkan enam anaknya pada neneknya di Pekalongan, Jawa Tengah. Hanya lima anaknya yang tinggal bersama mereka. Lain lagi dengan keluarga Yadi Supriyadi dan Yati Kurniasi di Sukabumi, Jawa Barat. Dari jumlahnya mereka tidak sespektakuler keluarga Mas'ud dan Halimah. Anak mereka lima orang, namun uniknya semuanya adalah perempuan. Yadi sangat mendambakan anak lelaki, akibatnya istrinya hamil berkali-kali. Tapi begitu jabang bayi lahir ke dunia, hmm lagi-lagi perempuan. Maunya laki-laki, ternyata perempuan lagi, perempuan lagi. Wah, 21 anak sama lima anak perempuan semua itu namanya hobi. Enggak, itu bisa jadi suaminya pengangguran. Pengangguran ya, jadinya biar ada aktivitas. Iya, jadi ada aktivitas. Jadi ada kegiatan rutin yang gue sama istri gue harus begini nih, gue harus begini. Tapi tau gak sih yang kayak tadi anaknya kan lima, semua perempuan semua ya. Biasanya itu bapaknya bandel katanya itu dulu. Kok bisa bandel? Biasanya kayak gitu kalau anaknya bandel, anaknya perempuan semua katanya. Oh, kalau bapaknya bandel? Hmm, tapi mungkin dia belum melihat ya gimana caranya untuk bisa mengikuti metode biar anaknya bisa laki-laki. Karena kita ada loh semuanya di sini, Jang. Jadi jangan kemana-mana. Hei, Jang. Kembal lagi di Aku Perempuan yang topik yang seru banget memilih jadi suaminya anak lo. Tunggu tangannya mana nih? Pokoknya kalau kita gak bahas seperti ini ya, itu studio kita pasti penuh. Kayaknya kita, gue jadi undang. Ini calon co-host setap nih kayaknya ya, aduh. Aku perempuan, gila. Bapak gue stres tuh denger judulnya. Tapi anyway, kita jadi kawin dong. Aduh, dipotong terus ya. Iya, maaf, maaf. Topik kita mengenai memilih jenis kelamin ya. Nah, Ruben pernah dengar sih mitos-mitos yang ada di masyarakat. Kan banyak nih ada yang bilang kalau perempuan suruh makan apalah, daging atau makan sayur gitu kan. Kalau kita mau anaknya perempuan ya, katanya banyaknya makan sayuran. Kalau kita mau anaknya laki-laki makan daging. Iya kan? Itu tergabung terus. Itu dari makanan ya? Apalagi kalau laki-laki mungkin dari segi pada saat berhubungan itu harus lebih serong ke kanan. Nah, yang gue bingung kalau kanannya tembok gimana itu ya? Itu nengok siapa? Iya gak? Iya, benar juga. Jadi posisi juga merentukan prestasi nih kayaknya ya. Gak tau, gue gak pernah bunting sih. Jadi gak tau, pokoknya itu adalah sepengetahuan yang pernah saya baca gitu. Tapi emang banyak banget ya mitos-mitosnya. Misalnya di Jepang nih katanya ya. Kalau kita mau ngeliat jenis kelaminan anak kita selanjutnya, kita ngeliat anak pertama kita nih bulu kuduknya nih di belakang sini ya. Itu bentuknya kalau menyebar itu katanya laki. Iya, anak selanjutnya adalah laki-laki. Kalau menyatu ke atas gitu tuh anaknya perempuan. Katanya kalau pada berdiri tuh anak kita lagi ngeliat setan. Gitu ya katanya, bisa ya. Iya kan katanya di bulu kuduk, bener gak? Gitu, bener. Nah kamu ada mitos lain gak yang kamu pernah denger nih? Belum, belum pernah nyoba sih. Justru makanya dateng ke... Belum pernah denger, belum pernah nyoba. Belum pernah denger. Jadi justru itu karena dateng ke aku perempuan ini pengen nanya nih. Iya, banyak pengen tau juga sih sebenernya. Cuman kalau tentang mitos-mitos gitu nih. Kalau ini sih bukan jorok ya. Ini bukan jorok, sumpah bukan jorok. Tapi katanya kalau mau anak laki-laki tuh aku inget ada... Aku pernah ikut seminar gitu ya, acara talkshow gitu. Itu katanya kalau mau anak laki-laki itu kita mesti gayanya itu. Kuda gelantung namanya. Kuda ngegelantung? Bukan kuda lumping? Enggak, eh malah ada istilahnya namanya jambu monyet. Itu ada istilahnya. Masya Allah. Nah itu gayanya seperti apa? Hanya istri atau suaminya doang yang tau. Dan si koreografernya kalian tau ya. Agak susah ya. Jadi itu katanya justru yang saya bingung, yang saya pengen pertanyakan adalah bukan itunya. Siapa yang membuat nama itu dan dia praktek sama siapa? Iya kan? Tapi anyway ya kalau mengenai ini ya mitos-mitos. Saya yakin banget semua orang pasti punya kepercayaan tersendiri nih. Dan saya penasaran mau tau apa kata Jung-Jung dan yang di luar sana mengenai mitos perempuan atau laki. Kita lihat yang satu ini. Nih Jung. Banyak pasangan yang mendambakan keluarga ideal dengan memiliki dua anak berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Namun sayangnya banyak suami istri yang mendapatkan karunia anak dengan jenis kelamin yang sama. Kalau sudah begitu ujung-ujungnya yang terjadi adalah mereka menambah anak lagi dan lagi sampai berhasil. Kultur patrilineal seperti di Bali atau matrilineal yang dianut masyarakat Minangkabau kerap membuat pasangan suami istri menginginkan anak dengan jenis kelamin tertentu. Anak laki-laki itu memiliki peranan yang penting dalam keluarga di Bali dan pada proses kehidupan. Dan setiap keluarga di Bali itu berharap memiliki anak laki-laki karena anak laki-laki sebagai penerus garis keturunan di keluarga yang bersangkutan. Ya karena kita menganut budaya matrilineal atau mengikut garis keturunan ibu, ya mau gak mau memang sedikit banyak anak perempuan lebih diharapkan di Minang itu. Masalah gender anak ini kemudian melahirkan sejumlah mitos. Sering kita dengar mitos-mitos tentang bagaimana trik untuk membuat anak laki-laki atau perempuan. Misalnya jenis kelamin anak pertama tergantung pada siapa yang jatuh cinta lebih dulu. Bila si ayah yang jatuh cinta pada ibu lebih dulu berarti anaknya laki-laki. Begitu juga sebaliknya. Kalau untuk menentukan anak kita nanti akan jadi cewek atau cowok sih kabarnya. Jadi kalau misalnya Anda berhubungan seksual dengan pasangan, kalau misalnya sperma itu dikeluarkan pas dikeluarkan waktu posisi, waktu letak si alat kelamin pasangan sedang ada di dalam banget, katanya sih akan jadinya cowok. Tapi kalau misalnya dikeluarkannya pas sperma-nya keluar waktu si alat kelamin pria ini hendak akan dikeluarkan dari alat kelamin wanita, katanya sih jadinya cewek. Munculnya mitos-mitos menunjukkan adanya tuntutan sebagian orang untuk mendapatkan anak dengan jenis kelamin tertentu. Tuntutan itu pula yang kemudian mengusik penelitian dunia medis untuk menjawab apakah metode CITU untuk memilih jenis kelamin anak. Nah, Jeng, itu kan pendapat orang-orang ya. Mitos-mitos di masyarakat, tapi apa kata ahlinya? Kalau ada penasaran jangan kemana-mana, tetap di Aku Perempuan. Nah, kita balik lagi di Aku Perempuan ya. Jeng, kenapa jadi saya buka acara ya? Gak apa-apa, biar lebih intim lagi. Mana tepuk tangannya tadi? Eh, tepuk tangannya mana ya? Ini saya sedang lihat ada. Mumpung ada Ruben ya, jadi kayak acara live gitu ya. Terima kasih sekali. Pasti Jeng, jangan di rumah, pasti sirik ya. Kalau kita berdua agi akrab ngobrol nih. Ini yang saya pengen tanya mana dia nih? Jadi yang sampai sekarang saya bingung adalah perhitungan untuk menentukan jenis kelamin anak itu seperti apa nih? Yang menurut Nadia tahu. Lagi-lagi, ini kan pendapat dari aku aja nih ya. Karena aku bukan dokter ya. Tapi katanya nih, Jeng, untuk menentukan jenis kelamin anak itu, itu kan kromosom X sama Y nih ya. Yang bermain andil nih ya. Kalau kromosom itu telurnya cuma kromosom X. Sperma itu X dan Y. Nah, itulah si sperma ini yang menentukan. Dan katanya kalau kromosom yang membuat laki-laki itu, itu kromosomnya itu cepat tapi kecil. Nah, jadi kita kalau mau bermain, mau melakukannya, kok bermain ya, Jeng? Gak paham, kan bisa jadi main sirkus. Ya, main sirkus misalnya. Kita ingin melakukannya masih sebelum si masa hamil, masa pembuahan itu. Tapi kalau yang perempuan itu, spermanya tuh lambat dan pelan gitu. Oh, X sama Y itu pas. Sih X sama Y, tapi... Ini guru matematika tuh yang gimana. Guru matematika, tapi ini mending kita dengerin apa kata dokter aja. Benernya gimana sih, Jeng, ya? Jeng, ya?